Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Awidiyanti Dari SMP Negeri Satu Buduran Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Saya peserta Pembatik Level 2 Tahun 2024 Tugas Pembatik Level 2 Tahun 2024 Yaitu melakukan praktek baik dalam pembelajaran Berkolaborasi bersama peserta didik Terima kasih Who are you today? I'm fine, thank you And you? I'm fine, thank you Before we come The last meeting I give TV Plus in group Berkolaborasi dengan kelompok Untuk mempelajari Salah satu Ciri kebahasaan dari Text record Text record itu apa kemarin? Saya menggunakan salah satu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL Dengan menerapkan TPA CK Technological, Pedagogical and Content Knowledge Peserta didik dibagi kelompok berdasarkan hasil asesmen awal pembelajaran Saya membagikan lembar kerja kelompok dan video materi menggunakan SID Peserta didik bisa menyimak dengan menggunakan digit mereka masing-masing Peserta didik mempresentasikan tugas yang sudah saya berikan berdasarkan hasil pengalaman belajar mereka bersama kelompoknya Jadi Text record itu adalah Apa? Suatu teks Yang Menjelaskan Tentang Pengalaman Ya kan? Di waktu Tuhan Pengalaman dalam bahasa Inggris Saya memberikan link berupa barcode refleksi dan umpan balik Dibagikan melalui WA Saya memberikan batas waktu pengumpulan refleksi dan umpan balik Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini dan memberikan refleksi berupa kuis dari kuisis dan umpan balik dengan menggunakan google form Hasil dari refleksi pembelajaran teks berupa rekonteks kelas 8 semester 1 tahun 2024 Hasil refleksinya Ratap Perolehan peserta didik 68% dari 10 soal pertanyaan Dan 25 peserta didik yang mengikuti Dari hasil umpan balik Ternyata 71,4% pembelajaran yang saya berikan dengan menggunakan kuisis bagi anak-anak sangat menarik 33,3% cukup menarik Dan 9,5% sangat efektif Halo perkenalkan nama saya Buria Saya mengajar bosa Inggris di kelas 8 Menurut saya pembelajaran berbasis digital seperti kuisis Sangatlah membantu saya dan peserta didik berkolaborasi dalam pembelajaran di kelas Sehingga membuat peserta didik merasa antusias dan menyenangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rafael Lino Peramuditas Alim dari kelas 8 I Seorang pelajar dari SMP Negeri 1 Bunga Kali ini saya akan memberikan pendapat saya tentang pembelajaran bahasa Inggris menggunakan kuisis Selama pembelajaran bahasa Inggris menggunakan kuisis Saya pribadi merasa senang Karena itu lebih mudah dan lebih simpel Kita tidak perlu menggunakan alat-alat seperti penulis, pensil, bupen, atau lain-lainnya Yang bisa lebih menguas senang ke kita Kesan saya terhadap pembelajaran bahasa Inggris melalui kuisis Yang pertama jelas itu lebih efektif Karena tadi kita tidak perlu membuang tenaga lebih untuk menulis atau lain-lainnya Dan juga, pelajaran bahasa Inggris melalui kuisis itu membuat saya lebih paham tentang pelajaran bahasa Inggris Namun, ketika melalui kuisis terlalu lama Menurut saya pribadi, itu membuat mata saya pegal Namun, itu mungkin hanya perlu saya pribadi sendiri Itu saja dari saya, beratas adalah kata mani-man, sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!